Pita Rahma hingga siang ini sudah dilakukan pembongkaran terhadap 6 makam fiktif dimana disini diduga terdapat 14 makam fiktif sehingga 8 makam fiktif lainnya akan terus dibongkar hingga sore nanti. Dan sejak tadi pagi pembongkaran turut dihadiri oleh Kepala Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Jafar Musliqsin dimana ia juga memberitahukan mengenai ciri-ciri dari makam palsu. Memang ternyata makam palsu ini sulit dibedakan dengan makam lainnya jika hanya dilihat dengan kasat mata karena memiliki batu nisan dan juga gundukan. Hanya saja perbedaannya terkadang tidak memiliki waktu tempat lahir dan juga waktu tanggal wafatnya. Dan bahkan tadi terdapat satu makam yang tidak bertuliskan apa-apa hanya ditutupi oleh batu-batu beton di atas makamnya. Modus dari makam palsu ini ternyata karena adanya pemesanan dari pihak keluarga dan juga adanya calo yang memperjual belikan makam fiktif ini dimana calo ini merupakan saling terkait antar berbagai pihak dari mulai warga sekitar tempat pemakaman umum, petugas harian lepas, sampai pegawai negeri sipil. Ternyata sejak Mei lalu, PNS sudah dicopot jabatannya yang bertugas mengawasi makam palsu sebanyak 48 PMS. Rencananya besok, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta akan melakukan pembongkaran besar-besaran di salah satu TPU di Jakarta yaitu TPU Tegal Alur, Jakarta Barat dimana di TPU tersebut diduga memiliki makam palsu yang terbanyak yaitu sejumlah 167 makam. Rahma Peter Ya